Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LifeBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips perkalian puluhan Jadi semuanya ada perkalian puluhan seperti ini teman-teman Yaitu contohnya 12 x 14 Lalu 13 x 13 Lalu 32 x 41 Ini kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan cara seperti ini teman-teman Nanti kita akan bahas satu persatu soalnya Contohnya yang pertama 12 x 14 Caranya adalah kita kalikan depan x depan teman-teman Jadi yang 1 x 1 Maka kita tulis hasilnya 1 Lalu yang belakang kita kalikan dengan belakang 2 x 4 Maka hasilnya adalah 8 Kita tulis di bagian paling belakang Lalu setelah itu kita kalikan Yang 2 x 1 ini teman-teman 2 x 1 Hasilnya adalah 2 Lalu 1 kita kalikan dengan 4 Hasilnya adalah 4 Lalu kita jumlahkan 4 ditambah 2 Hasilnya adalah 6 Maka kita tulis angka di tengah-tengahnya teman-teman Maka 12 x 14 hasilnya adalah 168 Nanti teman-teman bisa di cek apakah 12 x 14 hasilnya yaitu 168 atau bukan Pasti hasilnya adalah 168 Jadi caranya seperti itu teman-teman Depan x depan Taruh di tulis bagian depan jawabannya Lalu belakang x belakang Tulis jawaban di paling belakang Lalu untuk jawaban tengah Kita kalikan 2 x 1 Lalu 1 x 4 Lalu hasilnya kita jumlahkan Lalu ditaruh jawaban yang tengah Jadi seperti itu teman-teman Oke kita lanjut ke contoh selanjutnya Disini adalah 13 x 13 Berarti kita kalikan depan dengan depan 1 x 1 hasilnya adalah 1 Lalu belakang kalikan belakang 3 x 3 Kita tulis jawaban di paling belakang Hasilnya adalah 9 Lalu kita kalikan teman-teman 3 x 1 hasilnya adalah 3 1 x 3 hasilnya juga 3 Lalu kita jumlahkan 3 x 3 hasilnya adalah 6 Kita tulis jawaban di tengah Jadi 13 x 13 hasilnya adalah 169 Oke kita lanjut ke contoh selanjutnya Disini contoh selanjutnya adalah 32 x 41 Seperti tadi teman-teman Depan x depan 3 x 4 hasilnya adalah 12 Kita tulis di jawaban paling depan Lalu 2 x 1 Kita tulis di paling belakang Yaitu 2 2 x 1 adalah 2 Lalu 2 x 4 hasilnya adalah 8 3 x 1 hasilnya adalah 3 Lalu kita jumlahkan teman-teman 3 x 8 hasilnya adalah 11 Karena hasilnya itu puluhan yaitu 11 Tidak seperti tadi 3 x 3 hasilnya yaitu 6 4 x 2 hasilnya 6 Karena ini hasilnya itu 11 Maka kita tulis hanya 1 teman-teman Yang 1 kita simpan disini Yaitu di atas angka 12 Sekarang kita jumlahkan 12 jumlahkan dengan 1 Hasilnya adalah 13 Satunya tetap kita tulis 1 Dan duanya tetap kita tulis 2 Maka 32 x 41 hasilnya adalah 1312 Teman-teman bisa cek Nanti mengurangkan kalkulator Ataupun hitung manual Pasti hasilnya 32 x 41 adalah 1312 Oke kita lanjut ke contoh selanjutnya Contoh selanjutnya adalah 23 x 35 Oke kita kalikan depan x depan 2 x 3 hasilnya adalah 6 Belakang kita kalikan belakang 3 x 5 hasilnya adalah 15 Karena hasilnya itu puluhan Tidak seperti tadi 2 x 1 hasilnya itu 2 3 x 3 hasilnya adalah 9 Karena ini hasilnya adalah puluhan Yaitu 15 Maka kita hanya tulis Angka 5 saja teman-teman Yang 1 kita simpan disini Lalu kita lanjut 3 x 3 hasilnya adalah 9 2 x 5 hasilnya adalah 10 Sekarang kita jumlahkan 9 tambah 10 Hasilnya adalah 19 Lalu 19 ini kita jumlahkan Dengan angka yang disimpan tadi Yaitu 1 Berarti hasilnya adalah 20 Karena 20 Maka kita tulis 0 nya saja teman-teman Kita tulis 0 nya Lalu yang 2 kita simpan disini Karena tadi disini 9 tambah 10 Yaitu 19 Lalu sudah dijumlahkan angka 1 nya Kita hapus angka 1 nya Sekarang tinggal kita jumlahkan teman-teman 2 tambah 6 adalah 8 Lalu 0 dan 5 Maka hasilnya 23 x 35 Hasilnya adalah 805 Oke kita lanjut ke contoh selanjutnya Contoh selanjutnya adalah 72 Kita kalikan 91 Kita kalikan depan Kalikan depan 7 x 9 adalah 63 2 x 1 Hasilnya adalah 2 Lalu kita kalikan 2 x 9 adalah 18 7 x 1 Hasilnya adalah 7 18 tambah 7 Hasilnya adalah 25 Maka kita tulis 5 disini Dan angka 2 nya di atas angka 63 Sekarang kita jumlahkan teman-teman 63 jumlahkan dengan angka 2 Hasilnya adalah 65 Lalu 5 kita tetap tulis Dan angka 2 nya kita tetap tulis Jadi untuk perkalian Angka puluhan itu Kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman Agar lebih mudah Atau teman-teman bisa menggunakan cara manual Kalau teman-teman nyamannya dengan cara manual Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton